Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas materi DHCP server ya Sebelumnya saya sudah membahas konfigurasi dasar router mikrotik Agar router mikrotik bisa terhubung ke jaringan internet Di video tersebut kita menggunakan IP statik untuk user-nya ya Untuk komputer yang ada di jaringan lokal Nah agar kita tidak perlu mengkonfigurasi IP secara manual Maka diperlukan konfigurasi DHCP server di routernya Pertama kita masuk dulu ke mikrotiknya ya Mohon maaf untuk topologinya masih sama Seperti di video sebelumnya Di sini ada modem ISP mikrotik Di sini akan bertindak sebagai DHCP server Kemudian di sini ada laptop Laptop ini akan bertindak sebagai DHCP client Jadi nanti si laptop tidak perlu setting IP secara manual Lanjut Pertama kita login dulu ke mikrotiknya Connect Di sini di interface-nya bisa dilihat interface Interface ether2 ini yang ke LAN Ini adalah interface yang terhubung ke laptop saya Untuk IP-nya juga sudah dikonfigurasi ya Ini 192.18.1.1.24 Nah untuk mungkin konfigurasi DHCP server Klik IP Kemudian DHCP server ya Di sini kita akan diarahkan ke jendela Atau menu DHCP server Di sini ada tab DHCP Neto list ya Option dan option set Alarm Untuk apa fungsi DHCP server ini gitu ya Fungsinya adalah Jadi kalau di jaringan lokal kita ada Misalkan ada ratusan komputer Tentu akan jadi masalah besar Kalau kita harus setting IP satu-satu Di setiap komputer tadi Jadi agar kita admin jaringan Tidak kesulitan Kita tinggal aktifkan aja DHCP servernya Jadi nanti konfigurasi IP di komputer klien Bisa dilakukan secara otomatis Nanti setiap komputer yang terhubung ke switch Otomatis akan dapat IP gitu ya Jadi kita tidak perlu repot-repot Nah kembali ke DHCP server tadi Untuk proses konfigurasi ini cukup simple ya Jadi klik IP DHCP server Di sini ada tombol DHCP setup Diklik ya Kemudian di sini DHCP server interface Kita arahkan ke interface yang mengarah ke jaringan LAN Di sini ether2 Klik next Nah di sini ada DHCP address space DHCP address space ini akan otomatis terisi Sesuai dengan netbook yang kita tentukan di IP address ini Ya di sini DHCP space nya 192.0.0.0.0.0.0.0 Berarti akan ada 254 IP yang akan diberikan ke klien secara otomatis Klik next Gateway for DHCP network Ini adalah IP gateway yang akan didapatkan oleh komputer klien Next lagi Di sini ada address to give out ya Jadi ini adalah range nya Range DHCP yang akan diberikan Dimulai dari 192.18.1.2 sampai 1.254 Kalau misalkan di jaringan teman-teman ada Perangkat yang perlu di static Di sini kita harus menentukan ya range nya Misalkan di jaringan lokalnya ada CCTV Kemudian ada finger frame Kemudian ada printer ya Kemudian ada observer Nah perangkat-perangkat tersebut biasanya Di konfigurasi secara manual Secara static agar IP nya tidak berubah-berubah Jadi di sini kita tentukan range nya Ya Misalkan di sini dimulai dari IP Sorry 1.50 ya Sampai 1.254 Nah IP 1.50 sampai 1.254 ini Adalah IP yang akan diberikan secara otomatis oleh router ke komputer klien Kalau misalkan perangkat-perangkat yang perlu di static Kayak CCTV, web server, picture frame Bisa di static di bawah IP 1.50 Begitu Ini solusi biar enggak terjadi IP konflik ya Kemudian klik next Di sini DHCP server nya Ini adalah yang akan didapatkan ya Oleh klien Next lagi List time List time ini adalah Waktu peminjaman alamat IP Default nya itu 10 menit Jadi setiap 10 menit sekali Otomatis IP nya akan dirilis Renew ya Klik next lagi Nah udah success Kemudian kita Setting IP di komputernya menjadi Dynamic ya Otomatis Kalau di Windows itu Di obtain ya Di sini metodenya Otomatik DHCP Ini biarkan saja Enggak masalah ya Di app pun juga enggak masalah Klik save Close Kemudian kita cek Dapat IP nya berapa ya Consumer mission Di sini IP nya dapat 192.108.1.254 Jadi DHCP server di mikrotik ini Mulainya dari IP terakhir ya Gitu Bukan dari IP awalnya Close Disini kita coba cek ya Harusnya udah bisa ping Ke internet Udah jalan ya Udah dapet IP nya Kita bisa melihat Setiap IP Atau setiap user Yang mendapatkan IP secara otomatis Di tab list ya Disini kita bisa melihat Disini ada D D itu artinya Dynamic ya Ini IP nya Kemudian ini MAC address nya MAC address laptop saya DHCP server nya DHCP server nya itu DHCP 1 Ya Kemudian host name nya Disini juga kebaca Host name nya adalah Backbox Linux Kemudian ini Expire nya Jadi ini setiap Nanti kalau misalnya sudah 10 menit Otomatis akan Dirilis Renew Statusnya Bone Status bone itu artinya Terhubung ya Nah disini Kita kalau mau menentukan Range nya Kita masuk ke IP pool ya Nah tadi ini yang Sudah kita tentukan 192 150 Sampai 1.52 254 Ini IP-IP yang akan Diberikan Ke Computer Client Jadi kalau kita mau Mengubah Range nya Kita bisa Disini Di IP pool tadi Oke Saya rasa cukup Sekian untuk Materi DHCP server ya Nanti di Video berikutnya Kita akan Coba konfigurasi Router Sebagai DHCP Client Oke Sampai berjumpa Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa